Halo adik-adik semuanya, selamat datang di Lulus Learning. Kali ini kita akan lanjut unit 3 Act Now yang merupakan bagian dari chapter 3 Love Our World. Di bagian ini adik-adik akan diajak untuk melihat informasi-informasi yang disampaikan di dalam poster dan kita akan melihat pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab berdasarkan informasi yang ada di poster. Topiknya tetap masih terkait dengan menjaga lingkungan dan juga menghemat energi atau menghemat air dan sebagainya. Read the posters about saving water and donating old books. Jadi ada 2 poster disini, yang pertama saving water, menghemat air, dan donating old books. Dan mendonasi buku-buku yang sudah lama. Nah ini ada poster pertama. Help your school save water. Bantulah sekolahmu untuk menghemat air. You can help your school to save water by. Kamu bisa membantu untuk menghemat air dengan cara-cara seperti ini. Yang pertama, turning off the tab as soon as you have finished washing your hands. Jadi matikan kerannya saat sudah selesai mencuci tangan. Jangan lupa untuk kerannya ditutup. Kemudian berikut, drinking all your water. Do not leave any water left over. Habiskan minumanmu. Jangan sisakan air yang ada di botol minumanmu atau tempat minummu. Lalu yang berikut, Notifying the teachers if you find leaks in taps or pipes. Kasih tahu guru kalau kamu melihat ada bocoran ya di keran atau di pipa, pipa air. Oke, ini ada kata taps di sini. Tap ini sama ya dengan facet. Artinya keran. Nah kita lanjut ke poster yang berikutnya tentang mendonasikan buku. Let's donate old books. Ayo mendonasikan buku yang lama. Do you want to help save the environment? Start by donating your old books. Artinya, apa kamu ingin menyelamatkan lingkungan? Mulailah dengan mendonasikan buku-bukumu yang lama. Nah ini cara-caranya. Number one, find a library that needs donations. Cari perpustakaan yang butuh donasi. Number two, identify the types of the books that the library needs. Cari tahu ya, identifikasikan jenis buku yang perpustakaan itu butuhkan. Misalnya ini type of books, comics, magazines, surat kabar, textbooks, buku-teks, and novels. Lalu yang ketiga, If your old books match the needs, contact the library office. Kalau bukumu sesuai dengan kebutuhan mereka, maka hubungi petugas perpustakaannya. Dan yang terakhir, send the books to the library. Kirim bukunya ke perpustakaan. Oke, jadi sekali lagi, itu tadi ada dua poster ya tentang posters about saving water and donating old books. Nah, bagian berikut ini ada pertanyaan. What are the posters about? What are your reactions towards the posters? Dari kedua poster itu, kira-kira tentang apa? Lalu, reaksimu terhadap poster itu apa? Oke, contohnya di sini poster one. Poster one tadi tentang save water ya, menyelamatkan, sorry, menghemat air. Oke, about tentang? Ya, tentang about di sini misalnya, How to help the school save water. Nah, reaksinya apa? Oke, reaksi di sini kalian bisa beda-beda ya, tidak bisa sama. Jadi, di sini contohnya reaksinya. Oh, it's a nice poster. Atau ada yang mau bilang, it's a very excellent information. Terserah. The poster is really cool and it can catch attention. Posternya itu keren dan bisa memikat perhatian. Nah, itu poster satu. Lalu, poster yang kedua tentang donasi buku tadi. About, masih sama, tentang apa ya? Ya. How to donate your or our used books. Gimana caranya mendonasikan buku yang lama? Lalu, reaksi. Reaksinya seperti apa? Oke, misalnya, reaksinya di sini. Oh, the poster provides good information. It provides valuable information. Dan seterusnya. Nah, yang berikut ini ada reading. Read the poster about washing hands. Ada poster tentang mencuci tangan. Let's wash our hands properly. Ayo, cuci tangan dengan baik. Number one, turn on the faucet and wet your hands. Nyalakan keran dan basahi tanganmu. Kedua, turn off the faucet. Matikan kerannya. Ini kurang huruf T ya. Turn off the faucet. Kemudian yang ketiga, saat keran yang dimatikan, apply hand soap. Pakailah sabun cuci tangan. And number four, rub your hands together. Gosok tangannya bersamaan. And five, rub your hands starting from your thumbs, fingers, and nails for 20 seconds. Apa artinya ya? Ya, gosok tangan dari ibu jari, kemudian jari-jari, kuku selama 20 detik. Lalu yang keenam. Turn on the faucet and wash your hands. Nyalakan kerannya dan cuci tanganmu. Turn off the faucet. Matikan kerannya. And the last one, dry your hands with some tissue. Don't forget to throw your tissue to the trash bin. Keringkan tangan dengan tisu. Jangan lupa untuk membuang tisu-nya di tempat sampah. Oke, seperti itu ya. It's about the posters that is telling us about washing hands. Nah, di sini ada pertanyaan. Based on the poster, answer the following questions. Berdasarkan poster tadi, jawab pertanyaan ya. Number one, what is the poster about? Oke, coba adik-adik jawab sendiri dahulu. Poster tadi tentang apa? Yes, it's about how to wash our hands properly. Bagaimana mencuci tangan dengan baik. Number two, what is the purpose of the poster? Ya, misalnya to educate people on proper ways of washing hands. Untuk mengedukasi orang untuk mencuci tangan. Next. Where do you usually find the poster? Biasanya kamu temukan poster-poster seperti itu di mana? Ya, misalnya at school, bulletin board, and bathroom. Di tempat Papuan pengumuman, misalnya, atau di kamar mandi. Next. Who are the target audience of the poster? Siapa target daripada audience poster tersebut? Ya, bisa the teachers, the students, or everyone. Ya, jadi kita jawab semua ya. Everyone. Next. Based on the poster, what should we do before applying the hands up? Berdasarkan poster tadi apa yang harus kita lakukan sebelum menggunakan sabun cuci tangan. Coba kita lihat posternya lagi. Ya, apply hands up tadi nomor tiga. Ya, jadi nomor satu, turn on the facet and wet your hands. And number two, turn off the facet. Ya, jadi bisa kita jawab. We should turn off the facet. Next. Do you like the poster? Apa kamu suka posternya? Bisa jawab yes. It is very informative. Sangat informatif ya, posternya. Number seven. Do you think people will be interested in the poster? Why or why not? Menurutmu apakah orang akan tertarik dengan poster ini? Ini jawabannya bisa tergantung ya. Selera kita mungkin bisa beda-beda tentang posternya. Mungkin dari desainnya atau gimana gitu ya. Nah, jadi kalau jawab yes, kasih alasan kenapa. Kalau tidak, juga kasih alasan kenapa. Misalnya, yes ya. Menarik. Yes, because the poster is both informative and eye-catching. Ya, jadi posternya itu menarik karena selain dia informatif juga menarik perhatian. Oke, seperti itu.